48 atlet dari 8 negara bersaing di balap sepeda Tour Delinggar Jati Kuningan, Jawa Barat dengan mengambil lintasan perkotaan dengan jarak tempuh 3,3 km. Balapan sepeda Tour Delinggar Jati selama 3 hari resmi ditutup oleh Bupati Kuningan pada minggu siang. Di hari terakhir event balap sepeda bertaraf internasional Tour Delinggar Jati, persaingan para peserta pembalap semakin ketat. Hari ketiga balap sepeda kembali menantang 48 peserta memperlombakan nomor kriterium melalui trek jarak tempuh sejauh 3,3 km di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, minggu siang. Berbeda dengan etape di hari pertama dan kedua, yaitu melintasi perkotaan dan perdesaan, kali ini di hari ketiga dan sebagai hari penutup, peserta melintasi areal perkotaan. Ratusan penonton pun tumpar wadi sepanjang jalan lintasan. Meski di perkotaan, peserta pembalap tak luput dari jalanan menanjak, turunan tajam, dan jalan berkelok. Dengan panjang lintasan 33 km yang ditempu dengan melakukan 8 lap atau 8 putaran, pembalap asal Jawa Timur Anggadwi Wahyu Prahesta berhasil finish pertama dan disusul Muhammad Iqbal asal Jakarta. Sementara urutan ketiga bintang asal Jakarta dan keempat Muhammad Rihan asal Subang, Jawa Barat. Tur Delinga Jati yang telah terlaksana selama 3 hari resmi ditutup oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama. Terima kasih telah menonton! Tur Delinga Jati diharapkan menjadi balapan sepeda internasional di Kabupaten Kuningan agar mampu mendorong Kabupaten Kuningan yang terkenal dengan obyek wisata dari belahan dunia. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toyskandar, INews memberitakan.